Intro Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, Barang Thomas disini Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom romah CnOS versi 7.2 Texas Check Steel di Redmi Note 5 Pro atau Wi-Fi Seperti biasa, saya sudah masukkan OTG di awal Kita dari MIUI Masterpiece Langsung saja kita reboot recovery Oh, ini tidak ada reboot recovery-nya Jadi kita power off aja Sekarang kita bakal masuk recovery dengan menekan volume atas plus power Oh ya, ini bakal terpotong ya videonya Nah, agak payah masukin ya Oke, sudah masuk recovery Sekarang kita ke menu wipe Kemudian advance, stand-by drive-in Chat, system, vendor, data, internal storage Oh ya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang Disini saya mau clean paste Saya centang aja, kita swipe Sekarang kita back Kemudian ke menu install Kemudian ke menu install Storage storage USB OTG Kita cari custom rom-nya Ini dia Oke, karena ini panila Kita mesti nambahin lagi Ini untuk Google aplikasinya ya Disini saya pakai ini Google aplikasi Yang core aja Kayak biasa Sekarang kita swipe Langsung ke duanya ya Oke, sudah selesai Memakan waktu 3 menit 40 detik Untuk installnya Sekarang langsung kita reboot sistem aja Oke, ini sudah 5 menit Dan tadi juga Apa dia Boot loop Sekarang kita coba masuk aja Ke recovery balik Dan makan polnya atas ya Oke, kita balik lagi ke recovery Dan disini gak ada yang error Dari konsulnya juga gak ada error Cuman setelah saya baca di komentarnya ya Katanya Mesti pakai yang basic Kalau gak, gak bisa Untuk ini Google aplikasinya Disini saya udah download Ini Google aplikasi yang basic Yang paling baru ya Langsung kita eksekusi aja Oke, sudah selesai Langsung saja kita reboot sistem Oke, sudah berhasil Memakan waktu 1 menit 27 detik Untuk bootingnya Ini adalah tampilan awalnya Dan ini aplikasi yang tersedia Disini tidak ada pemutar musik Perekam suara Radio Dan kalkulator Kita ke kameranya Kita lihat ini kamera apa Ini kamera light Petsi 2.5 ya Fitur kameranya Ini ada portrait Foto Video Dan translate Kita ke fotonya Kita lihat settingan lanjutannya Kayak gini ya Kita coba ambil fotonya Oke, ini dia hasilnya Ini bagus sih Kemudian kita ke videonya Gak ada settingan lanjutannya Kita tes aja Kita coba ya Sekalian kita coba mikrofonnya Kayak biasa Tadi ada petir gitu ya Ini paduan terlang Tadi ada petir Kita coba ya Sekalian kita coba mikrofonnya Oke, bisa ya Internal storagenya Sudah terpakai 14GB Dan sistemnya juga memakan 14GB Detali yang lain kayak gini Dan apabila kita lihat dari luar Yang bisa disitu 50GB Oh iya, ini sudah di repartition Jadi 2GB Data makan sistem Clamnya ada terpakai 1,6GB Dan kosongnya itu 2,2GB Sementara untuk lain-lain yang berjalan Seperti ini Disini kosongnya 1,5GB Kita ada aplikasi yang berjalan kayak gini Sekarang kita ke quick setting Kemudian kita lihat tujel yang tersedia Berapa tujel? Pertama, QR Code Scanner Ini nggak bisa Meta updating dia Tapi nggak ada pengaturan lanjutannya lagi Tema gelap Kita matikan Oke Ini dia hasilnya Agak leng ya Dan recorder Kita lihat settingannya aja Untuk record audionya Bisa device audio Bisa microphone Bisa device audio dan microphone Settingan yang lain kayak gini Hotspot Bisa WP sambil hotspot Kita matikan lagi Unshaper Coba aktifkan Masuk ke settingan ini Cuma Coba kita lihat pengaturan lanjutannya Itu ada yang dipilihnya Oh belum Ini baru nggak bisa ya Kita lihat Oke kita matikan aja Screenshot Oke bisa Biasanya kalau ditekan lama Jadi partial screenshot Oke ini dia partial screenshotnya Smart pixel Oke ini pixelnya Udah jauh lebih rapat deh ya Makanya agak lebih gelap gini Smart pixel Slip mode Kita coba Oke ini slip mode nya Oh untuk semua jaringan itu ya Dimatikan dia Bluetooth dan lain Kalo diaktifkan Kompas Ini bisa Dan patokannya itu north Extra dim Tadi udah bisa ya Jadi lebih gelap gitu Kamu not crap with the heart Pertama ada add on Ini hasilnya new is with Kita coba aktifkan Ini dia ya Tunggu kenapa ngeblank gini Oke terkunci Ini dia ya Jadi kayak gini Lalu ini clock cell nya Ya phone Nggak ada bedanya Biasa perlu restart Lalu bedanya Graffiti center Jadi kayak gini Ada adder remake Oke asian adder remake Ini memang banyak ya Oh ini opacity nya Remake nya yang ini Oh iya sama kayak di apa itu Ngalami ngelek dia Kalau terlalu banyak Oke ini kita pilihkan aja lah ya Nggak usah terlalu banyak Diganti-ganti Soalnya di start Apanya juga Di group Banyak juga yang Meluh Kalau ini ngelek Status bar style Ini biasanya Kalau diganti Tunggu restart Atau perlu di trigger ya Sama kayak di realme Kalau di realme Itu perlu di trigger ya Biar berganti Ini udah mulai terganti ya Jadi gini dia Status bar nya Apple OS KW Kalau iPhone KW Ini lebih tebal nanti Oke lah Kita biarkan aja itu Status bar Ini item panel Bad listing Bad list time nya Memain banyak ini Kita kan di body aja Presentasi nya kita aktifkan Ini kecil kali Ini ya Oke lah Ini yang lain-lainnya Yang bisa di setting Kita aktifkan Ini logonnya Tema Ini ada tab tema Ini yang biasa ya Tab temanya Posting mesh layout Ini tampilan awal Untuk setting Di sini ya Jadi gini Oke lah Kita balik ke tema Lagi Ini Carpiu Untuk yang di atas Itu ya Montback nya Mungkin diatur Kayak gini Ini Carpulal style Ini di setting Ini di setting Semua Asin setting Tema Berikan Compact Ini yang Bot phone nya Bisa dijadikan Oksigen OS Ini jadinya Kayak gini Nah kita Kita tadi Masih di tema Sama ya Oke Sistem tema Perlay Ini ada Highpoint pack Ini untuk Tulisan Ini lock screen Clock phone Ini Memang banyak Juga Witter Kalau Di RAM 3 Jangan terlalu Banyak Diganti Soalnya Pake di Realme 5 Kurang Enak Jadinya Kalau Terlalu Diganti Account pack Ini Banyak Lali Benar Kalau Asin Ini Soal Mode Itu Lengkap 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 Ini Biasa Layar Jui Style Lalu Account Data Style Nya Lalu Status Bar Account Nya Oke Ini Agak Lama Gantinya Ngele Gitu Biasanya Kalau Dari Ganti Gini Banyak Lali Ngeleng Gali Dia Saya sarankan Sih Matikan Aja Tapi Waktu Di Realme Saya Coba Gitu Saya Restart Aman Jadinya Econ Style Kita Ganti Ya Econ Center Switch Style Oke Ini Ada Teknik Setting Lagi Ini Yang Biasa Color Shot Dan Lain Sekarang Kita Ke General Ada Baterai Smart Pixel Yang Tadi Lock Screen Yang Bisa Diatur Di Lock Screen Macileneus Ada Game Space Disini Baru Unlocking Reface Ingame Ada Unlimited Photo Storage Ada Nepelik Spook Ada Spook Al-aplikasi Juga Ada Notifikasi Yang Bisa Diatur Di Notifikasi Animation Screen Animation Biasa Galing Baru On Menu Animation Biasa Animation Style Button Setinggan Button Menu Ibut Disini Sement Gestor Tidak Bitback Tandah OSP Gestor Navigation Bar Ini ada Nah Bar Style Banyak Pilihannya Ini adalah Hasil Antutu Yang pertama Yaitu 214.399 Dan Suhunya Itu Dari 30 Derajat Naik Ke 37 Ini Hasil Antutu Yang Kedua Yaitu 212.896 Dan Suhunya Itu Dari 34 Derajat Naik Ke 38 Derajat Ini Hasil Trolling Selama 30 Menit Maksimal 118 Rata Rata 109 Dan Minimal 92 CPU Tidak Di Overcooked Tetap 1,8 GHz Dan Bisa Dilihat Disini Ini Trolling Di Menit Menit 3 Kemudian Ini Di Menit 6 Habis Itu Di Menit Sekitar 13 14 Itu Trolling Gini Tapi Gak Begitu Parah Dan Yang Lain Kecil Kecil Aja Mpe Air Punya Mencapai 52 Derajat Celcius Sekarang Kita Akan Menguji Taitan Batlenya Saya Akan Oke Untuk Stingan Kayak Gini Bisa Dilihat Medium Tapi Bisa Di Hike Ke Sebenarnya Hike 60 EPS Tapi 30 Ajalah Karena EPS Cuma Mentok Di 20 Oke Lasing Diaktifkan Semua Diaktifkan Kita Save Sekarang Kita Sya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nah, masihnya육 Anderson! Terima kasih telah menonton! Orang The Pertama kali ganti ya, quick settingnya tuh kalian restart aja deh bisnya, habis itu bakal normal lagi, akan ngeleng lagi deh disitu. Tapi kalau kalian mau ganti lagi atau nyeting quick settingnya lagi, habis itu restart lagi mesti, kalau nggak bakal ngeleng deh. Tuh kecepatan caranya kayak gini, dayanya bisa sampai 7,5 Watt, sementara harusnya masuk 1700 Watt. Jadi itulah tadi ya, custom room ACN OS versi 7.2 Texas Tech Steel di Redmi Note 5 Pro atau iRed. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi ya, selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax